Tolong kasihanilah aku. Aku membutuhkan uang. Bantu aku. Iyuh, kamu sedang apa di sini? Itu Kitty dan Catnep. Ayo tukar. Apa yang bisa kamu berikan pada aku, boneka Pomni? Wow, setuju. Boneka-boneka kesayanganku, akanku bawa pulang. Bersantailah ya. Ya, sejujurnya ini gak banyak. Aku terpaksa kembali bekerja. Aku butuh uang. Bisa dikatakan ini bukan gaya hidup yang mewah. Iya. Aku tahu cara menghibur Mia. Bayangkan ini, dia pulang disambut dengan kamar yang baru. Wow, bagus. Rencana untuk renovasi rumah ini sudah siap. Menurutku bagus. Pertama, kita butuh camilan. Ya ampun, sampahnya berat ya. Sekarang kita bisa hias kamarnya. Oh, hai Catnep. Hai. Sampahnya gak pernah habis ya. Oh, poster tanda bahaya. Aku penasaran ada apa di baliknya. Tok-tok. Gak ada jawaban. Wow, anginnya kencang. Aku bisa dibuat ngelayang kapan saja. Ada badai. Oh. Menurut kalian, aku harus pilih yang mana? Akanku gunakan daun palem. Bagus. Oh, gagal. Suhunya semakin turun. Aku kedinginan. Apalagi yang bisa kulakukan? Selotip? Enggak. Batu batah. Oh, perbedaannya terasa. Bagus. Eh, suhunya masih dingin. Akanku nyalakan api. Ya. Ini kayunya. Api segera menyala. Apa? Tidak. Ini bahaya. Harus dipadamkan. Bagaimana bisa kamu berpikir untuk menyalakan api? Anak-anak, jangan lakukan ini di rumah ya. Itu berbahaya. Cukup. Aku muak denganmu dan nasihatmu yang gak diminta itu. Hentikan. Kembali ke wilayahmu dan tetap di sana. Akanku lakukan. Aku harus cat temboknya. Terlihat seperti telingaku. Dua roll lebih cepat selesai. Aku butuh lebih banyak cat. Hasilnya bagus. Hampir selesai. Ya. Dia mengecat temboknya. Dia bisa cat bagianku juga. Mungkin sebaiknya pindahkan pembatasnya. Oh, masih ada tembok lain. Bagus. Terlihat bagus. Agak sederhana. Mungkin harus kutambahkan beberapa lampu. Oh. Ini maksudku. Kain apa ini ya? Ini gorden. Ada yang kurang. Akanku ikat dengan pita yang cantik. Aku memang perancang interior andal. Apalagi yang harus kulakukan. Aku akan ganti lemari lamanya. Menakjubkan. Akanku pasang rangkaian lampu di dinding. Cantiknya. Akanku tempel beberapa bintang di sini. Selimut baru. Kamu sangat lucu. Apalagi yang harus kutambahkan. Benar. TV yang baru. Keren kan? Tunggu di sini. Aku segera kembali. Wow. Kalian berikan renovasi terkeren untuk rumah. Kami melakukannya dengan sepenuh hati. Lihat kasur barumu. Lihat sebelah sini. Lampu dan TV yang baru. Aku gak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kalian adalah teman yang terbaik. Bagaimana aku membalas mereka? Aku punya sneakers. Yum. Oh. Ups. Aku gak sengaja. Dia selalu saja lakukan itu. Aku masih punya lollipop. Terima kasih. Aku gak perlu camilan. Yum. Iuh. Menjijik. Kan? Oh. Kartu emas. Kita kaya raya. Masalahnya. Kartunya diblokir. Teman-teman. Supaya video ini agar kartu kami gak diblokir dan kami jadi kaya lagi. Aku harus kerjakan PR. Buku tulis tempat pensil. Kamu gak bisa kerjakan PR di lantai. Untungnya ada solusinya. Kita akan buat meja sendiri. Ayo tambahkan telinga. Pita merah. Dan muka kucing. Ini untukmu. Ini untukmu. Wow. Bagus sekali. Terima kasih, Kitty. Akanku ambil kue kering. Aromanya enak. Apa? Astaga. Catnap. Bagaimana ini? Aku punya ide. Akan ku ciptakan aliran udara. Kenapa berangin? Oh. Dia tidur. Ayo tutup lagi lubangnya. Pada akhirnya dia tidur. Ayo periksa rencananya. Nomor dua. Tangkap semua orang. Mengerikan sekali. Aku harus cari cara lain. Tidurku nyenyak. Sedikit lagi perona pipi di sini. Mereka bersenang-senang. Benar-benar seperti sahabat. Hei. Ikut denganku. Lepaskan. Nggak akan. Dia milikku. Lepaskan. Cukup. Masing-masing bisa gunakan setengah wajahku. Bagus. Pertama-tama kita perlu bersihkan wajah. Sekarang pakaikan alas bedak. Hanya satu tetes. Ini agak basah. Terlihat mulus. Jadi, apa aku sudah terlihat lucu? Satu lapis bedak muka. Menurutku ini seperti tepung. Ya ampun. Lihat palet perona mata ini. Ayo sedikit tonjolkan alismu. Ini namanya perona mata. Hmm. Baiklah. Sedikit perona mata di ujung luar ya. Dan sedikit di ujung dalam untuk membuatnya terlihat besar. Sedikit kilauan. Sepertinya hari ini aku akan bersinar seperti berlian di sekolah ya. Menyenangkan. Sedikit celak di kelopak mata bawah. Dan sentuhan terakhir, kilap bibir. Sekarang giliranku. Aku akan pergi. Dah. Ayo pakai alas bedak dulu. Wow. Mulusnya. Setetes bedak cair pada spons. Rona pink untuk pipi lucu. Rona mata wajib. Ya ampun. Dan sentuhan khasku. Sebuah hati. Dan benda paling imut. Pulas bibir kesukaanku. Dan ini sudah hampir selesai. Jadi riasan mana yang kamu suka? Aku nggak tahu. Teman-teman, riasan siapa yang kalian suka? Tulis di kolom komentar. Oh, aku harus ke sekolah. Dah. Dadah. Sudah saatnya pasang jebakan jaring. Astaga. Apa yang dia rencanakan? Jangan berisik ya. Tetap dah diam. Tempat duduk datang. Tidak bisa dipercaya. Ini menegangkan. Wow. Aku bisa buat topi dengan ini. Benar. Gunakan pistol lem tembak. Tempelkan dua pompom. Dan pita merah kecil. Kopinya selesai. Miaw. Oh, ya. Catnap mengasap pisaunya. Aku harus lawan kejahatan. Maaf, sayang. Jebakan jaringnya harus disingkirkan. Mengerikan. Kerja bagus. Dan selanjutnya kita harus padamkan peledaknya. Potong sumbunya. Yang harus dilakukan adalah cara tahu bagian ketiga dari rencana jahatnya. Nomor tiga. Singkirkan Hello Kitty. Apa? Oh. Rencana aku berhasil. Astaga. Dimana aku? Tolong. Semoga ini berhasil. Cakarku berguna. Oh, tablet. Tolong menyalalah. Ada kartu, tapi diblokir. Teman-teman, untuk pakai kartunya, kita harus pecahkan teka-teki. Liontin Smiling Kriptus manakah yang tepat? Tulis jawabannya di kolom komentar. Aku harus cari jalan keluar. Aku butuh lebih banyak dekorasi. Akanku buat hiasan dinding dengan kertas berwarna. Pertama, buat dasarnya. Lalu potong bentuk telinga. Hidung putih berbentuk hati. Pumis tipis. Kampelkan semua bagian dan hiasan catnip selesai. Akanku pasang di sini. Bagus. Rasanya masih ada yang harus dikerjakan. Apa yang bisa dibuat dari karton? Akanku buat pinjata bertema Hello Kitty. Pertama, buat rangka berbentuk kepala. Selanjutnya, potong kertas kotak-kotak dijadikan bulu. Kumis hitam. Mata. Hidung kecil. Dan pinjata Hello Kitty sudah jadi. Aku gak sabar memukulnya. Tidak, kawan. Kamu gak akan mau melawanku. Akanku panggil polisi. Polisi datang. Polisi? Dia di sini. Tangkap dia. Ada apa ini? Lihat, ini rencana jahatnya. Dia mau menangkap dan juga singkirkan kita. Eh, di sini jelas tertulis. Pesta kejutan. Kamu salah paham. Apa? Ups, bagaimana bisa aku salah paham? Iya, aku menghias tempat ini dengan tema Hello Kitty untuk ulang tahunmu. Aku buat topi Hello Kitty untuk kalian. Dan aku punya hadiah untukmu. Cermin Hello Kitty yang lucu. Kutempel semua hiasan di bagian belakang. Lalu kutaruh cerminnya di kotak yang lucu. Ini hadiahmu Kitty. Oh, maafkan aku. Oh, cermin yang lucu. Terima kasih, Katnep. Menggemaskan. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Tolong maafkan aku. Baiklah, berhenti menangis. Tenanglah. Sudah, nggak apa-apa. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan. Kitty, kamu nggak boleh seperti itu. Ini barang-barangmu. Sekarang kamu harus cari rumah yang baru. Aku nggak punya rumah. Aku harus ke mana? Siapa itu? Tempat yang bagus. Jangan sakiti aku. Kamu mau camilan? Nggak mau? Kamu. Astaga. Hei, lupakan saja garpu rumputnya. Aku penggemar beratmu. Luar biasa. Aku senang bertemu denganmu. Bolehkah aku minta tanda tanganmu? Tentu. Tidak masalah. Halo, Kitty. Silakan. Ini untukmu. Kamu boleh memiliki truk baknya. Benarkah? Aku akan pamerkan pada ibu. Aku punya truk. Aku akan ubah truk ini menjadi kafe baru. Oh, ya. Mari kita mulai bekerja. Pertama-tama dibersihkan dulu. Oh, otor sekali. Untung saja aku bisa mengatasinya. Buang sampah-sampahnya. Antena. Aku sangat suka. Hore. Oh, aku harus bebaskan diri. Selamat tinggal, sampah. Setiap sudut harus dibersihkan. Astaga, sampahnya banyak sekali. Aku bisa melakukannya. Kotor sekali. Truknya harus dicuci sampai bersih. Ayo, Kitty. Kamu bisa melakukannya. Ini hanya air. Oh, ini lebih sulit dari perkiraanku. Tidak. Aku punya ide. Buku mantraku. Ini dia. Cocok untuk truk itu. Hujan dan petir akan merusak mobilnya. Tanpa roda, truk itu tidak akan bisa kemana-mana. Bukan masalah. Aku punya payung. Buku yang konyol. Mantra-mantramu tidak berguna. Hore. Hujannya reda. Tenang. Oh, oh. Oops. Hujannya mencuci trukku. Bersih sekali. Aduh. Berhenti. Berikutnya adalah menghiasnya. Mulai bekerja. Karpet baru. Selanjutnya, aku tahu. Aku butuh logo yang besar. Bagus sekali. Tempat duduk empuk yang cocok untuk kafiku yang imut. Prosotan dan kolam untuk para pelangganku. Ini mejanya. Aku akan buat pita dari kertas busa. Oh, mereka mirip ya. Kumis juga dari kertas busa. Aku hampir selesai. Ini dia telinganya. Benar, aku membutuhkan lampu bulat. Aku akan tempelkan telinganya pada lampu. Lalu pita. Oh ya, kumis dan wajah. Hasilnya imut sekali. Lampunya sudah jadi. Ada tulisan Hello Kitty di sana. Aku punya banyak lentera kucing. Sekarang aku akan pasang tiangnya. Gantungkan lenteranya. Bagus. Ya ampun. Sampah di mana-mana. Teman-teman, membuang sampah sembarangan itu nggak baik. Dan aku akan membersihkan tempat ini ya. Kalian jangan buang sampah sembarangan lho. Jangan sampai ada sampah. Masuk ke dalam kantung sampah. Sampahnya sudah bersih. Sekarang ada bunga. Aku akan hias kafe-nya dengan bunga. Aku membutuhkan vas untuk meletakkan bunganya. Mungkin ada yang bisa aku gunakan di sini. Ya, dan ini bisa digunakan. Aku akan ubah toples ini menjadi vas bunga. Pertama-tama, siapkan cat warna putih yang banyak. Berikutnya, pita merah ciri khasku. Gunakan cat warna hitam untuk wajah, mata, dan kumis. Hidung warna kuning. Selesai. Momen besarnya. Aku akan letakkan bunga di dalam vas. Cantik sekali. Oh, aku melupakan hal yang paling penting. Membuat undangan. Semoga semua berjalan lancar. Kafeku. Hai, aku akan buatkan smoothie andalan kami untukmu. Kuncinya adalah ikan sarden. Berikutnya, aku akan menambahkan stroberi. Eww. Eww, rasanya asam. Gak akan ada yang tahu. Laba-laba segar yang renyah. Kemarilah. Kamu adalah camilan. Selanjutnya, campurkan. Terlihat mengerikan. Hmm, hasilnya sangat bagus. Ada yang mau krim kocok? Smoothie andalanku sudah siap. Selamat menikmati. Rasanya istimewa. Silahkan. Aromanya aneh. Aku gak suka. Cicipilah, rasanya lezat. Ah, menjijikan. Apa itu? Aku membuka kafe baru. Ini undangannya. Coba kulihat. Situs kafe. Belum ada yang menyukainya. Teman-teman, sukai video ini. Ini rahasia. Agar pengkritik itu mampir ke kafeku. Uh, ada banyak yang menyukainya. Terima kasih, teman-teman. Dia berhasil lagi. Kucing yang licik. Aku akan mengurusnya. Ternyata kafe barumu terkenal ya. Ini luar biasa. Kamu mendapatkan bintang. Selamat. Terima kasih. Oh, ya. Bersenang-senanglah selagi kamu bisa. Kalian suka smoothie? Smoothie membuat perutku sakit. Aku gak mau datang ke kafe milik catnap. Kami juga gak mau. Enggak, enggak, enggak. Aduh, aduh. Pengkritik itu bisa datang kapan saja. Aku gak siap. Meja minumannya taruh di sini. Dan minumannya dalam botol Hello Kitty. Wow. Uh, aku suka sekali acara memasak ini. Aku akan coba. Oh, wow. Hai, teman-teman. Kita akan buat susu kocok yang lezat ya. Siapkan pisang. Dan kue manis. Dan tentu saja kita akan tambahkan coklat. Oh. Dan satu bahan lagi. Susu. Stroberi agar aromanya sedap. Voila, campurkan. Hmm, rasanya pasti lezat. Aku punya wadah pendingin Kitty keren ini. Cocok untuk minuman Kitty ku. Tuangkan minumannya perlahan-lahan. Selesai. Uh, hasilnya cantik sekali. Aku sangat suka. Kalian suka? Sebaiknya aku kembali ke kafe. Minuman Kitty sudah menunggu para tamu. Ya, aku akan hiasi dengan krim kocok. Hmm, lezat. Silakan cicipi susu kocok Kitty-nya. Wah, wah, wah. Ada apa di sini? Astaga, tempatnya bersih. Minuman apa ini? Susu kocok Kitty andalanku. Selamat menikmati. Oh ya, rasanya memukau. Kafe ini mendapatkan satu bintang lagi. Yauza, terima kasih banyak. Ya, berhasil. Layan, layani pelanggan. Aku mau cicipi makanan penutup terlezat kalian. Makanan penutup terlezat. Segera disajikan. Makanan penutup terlezat untuk Tuan. Terima kasih. Aku akan segera kembali. Hei, apa? Ada yang memesan musik siaran langsung? Mari kita dengarkan. Hmm, mencengangkan. Aku harus kacaukan rencananya. Tidur. Mimpi yang indah. Apa maksudnya ini? Benar-benar gak sopan pada pelanggan. Aku tarik kembali bintangnya. Pasti ada kesalahan dengan biolanya. Pelanggan pertamaku. Hai. Cafe Hello Kitty. Ini pasti lokasi ulang tahunnya. Kumpulkan teman-teman. Kita punya apa? Hanya ini yang kami punya. Apakah kami diperbolehkan? Enggak. Ini gratis untuk kalian. Ini akan jadi ulang tahun terbaik. Sepertinya aku tahu kita harus mulai dari mana. Kita akan buat topi ulang tahun yang baru. Pertama-tama, buatlah stripnya dulu. Dan telinga dari kertas karton tempelkan pada topi. Gambar bunga di atas kertas putih. Guntinglah. Tempelkan pada bandana. Bunga ini harus jadi pusat perhatian. Buatlah bandana ini untuk para semua tamunya. Kemana perginya Hello Kitty? Aku di sini. Gantilah topi kalian. Aku sudah siapkan topi yang baru. Wow, menakjubkan. Kitty, itu ide yang luar biasa. Terima kasih. Oh, perutku. Dia meminta makanan. Pelanggan kelaparan? Aku punya resep yang lezat. Sebagai pembuka, potong botol plastik menjadi cincin. Aku akan bentuk menjadi kepala kucing. Miaw. Letakkan cetakan di atas lembar roti dan potong pinggirannya. Potong sosis dan keju menjadi bentuk yang sama. Buat roti lapis berbentuk kitty. Tambahkan saus. Tambahkan daun selada pada roti lapis. Dan buat hidung dari jagung. Matanya terbuat dari buah zaitun. Sudah selesai. Siapa yang lapar? Ini roti lapis Hello Kitty. Selamat menikmati. Wow, imut sekali. Hmm, roti lapisnya lezat. Kalian suka? Aku senang sekali. Saatnya untuk kejutan lainnya. Kue ulang tahun. Buatlah permohonan. Hello Kitty harus mendapatkan bintang lagi. Ini untukku. Uh, aku benar-benar melayang di udara. Terima kasih ya. Kalian teman yang luar biasa. Terima kasih Hello Kitty. Ulang tahun yang meriah. Saatnya memasakkan menu baru. Ini dia resep rahasi aku. Resep rahasi ya? Aku harus mendapatkannya. Aha, baiklah. Baiklah, mari kita laksanakan. Aku akan pindah posisi. Air, basah. Aku gak akan menyerah apapun yang terjadi. Badam, 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 bam, 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 bam. Aduh. Baiklah, aku pergi saja walau gak mendapatkan resepnya. Sudah selesai. Hello Kitty, terima kasih. Aku ingin mencicipi makanan penutup barumu. Tunggu dulu. Punyaku rasanya lebih lezat. Silahkan. Ini gak bisa dimakan. Kamu mau meracuni ku ya? Memalukan sekali. Aku pengkritik terkenal, kamu tahu? Cicipilah buatanku. Dengan senang hati. Wow, rasanya seperti kembali ke masakan anak-anak. Makanan ini pantas mendapatkan dua bintang. Benarkah? Oh, terima kasih banyak. Jadi apa bahan rahasianya? Resep rahasianya adalah cinta. Omong kosong. Oh, permintaan antaran pertama aku. Antaran Kitty datang. Aku sudah siap mengantarkan makanan dan kebahagiaan. Aduh. Fiu, kuenya baik-baik saja. Oh, aku punya ide. Beran khas untuk kueku. Berat sekali. Kalau seperti ini aku gak bisa mengantarkannya tepat waktu. Aku tahu harus apa. Potong logo antaran dan bentuk kepala Hello Kitty. Tempelkan kertas karton bunga-bunga. Kemudian lipat kertas kartonnya menjadi kantung kertas. Buatlah tali kantungnya dari pita. Memesona. Masukkan kue ke dalamnya. Sudah selesai. Antaran Kitty datang. Siapa yang memesan kue? Hei, kamu yang membayarnya? Ini pesananmu. Mengagumkan. Apa? Aku juga punya cakar. Apa yang gak disukainya dari antaranku? Ya ampun. Ada kuncinya. Aku terkurung. Hei, teman-teman. Tolong tulis komentar di bawah. Bebaskan Kitty. Agar pintunya terbuka dan aku bisa keluar ya. Bisakah kalian membantu ku keluar? Kenapa yang aku lakukan selalu salah? Pintunya terbuka. Kalian luar biasa. Kafeku. Aku gak pernah bisa jadi kucing keren sepertimu. Hai, Cat Map. Aku akan bantu. Aku akan berikan transformasi Hello Kitty untukmu. Pertama-tama, aku akan memandikanmu. Selesai. Warnanya bagus sekali. Berikutnya, bersihkan riasan wajahmu. Kamu siap? Wow, rasanya bersih dan menyegarkan. Aku akan meriasmu jadi Hello Kitty yang cantik. Kamu pasti akan terlihat manis. Aku sangat suka. Satu sentuhan terakhir. Bibir berkilau. Sensasional. Pakaianmu harus diganti. Berputarlah. Agar siirnya bekerja. Berputar. Baiklah. Aku seperti Hello Kitty. Kita berhasil. Yang terakhir, Pitamu. Aku suka sekali. Dia putriku. Aku mengajaknya untuk melihat tempatmu. Wow, ayah. Lihatlah Kitty itu. Dia akan jadi sahabatku. Hai. Oh ya, dia imut sekali. Cafe Hello Kitty harus diberikan bintang lima. Hore, mimpiku jadi kenyataan. Selamat untukmu, Kitty. Kamu berhasil. Oh sayang, ayo kita pulang. Ayah, bolehkah kita membawa pulang kucingnya? Baiklah, apapun demi putri ayah. Yahuh, kita akan bersama-sama. Dah, jaga diri kalian.